Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah aplikasi dari Google bernama Google Go. Kita langsung saja ke Playstore. Di kolom pencarian, cari Google Go. Kita lihat dulu info detailnya. Oke, kita gulung ke bawah. Kita klik di selengkapnya. Google mengklaim bahasanya aplikasi terbaru dari Google ini membantu kita untuk mencari, menikmati, dan membagi konten terbaik di internet dengan lebih mudah dan cepat. Jadi menurut marketingnya Google juga aplikasi ini sangat baik digunakan untuk mereka yang baru pertama kali menggunakan smartphone karena beberapa aplikasi semuanya ditaruh di satu tempat. Kita coba gulung ke bawah ya. Untuk usia ratingnya di sini 3+, yang artinya bahasanya pengguna yang boleh menggunakan harus berusia 3 tahun ke atas. Jadi kalau masih 1 tahun, 2 tahun, jangan diperbolehkan menggunakan Google Go. Aplikasi ini rilisnya sudah versi 2.1.2 sekian. Di update terakhir pada 21 Februari 2019. Dan sampai hari ini sudah diunduh lebih dari 50 juta kali. Untuk ukuran aplikasi ini sekitar 5,14 MB. Dirilis pertama kali pada 4 Desember 2017. Kita langsung coba install aplikasinya ya. Saya back dulu. Oke, saya akan klik install. Tunggu beberapa detik. Satu, dua, tiga. Sekitar 3 detik untuk mengunduh. Dan mungkin beberapa detik untuk menginstall. Oke, sudah selesai. Kita langsung buka saja aplikasinya. Agar tidak penasaran. Klik buka. Iya. Dan dia akan meminta izin untuk mengakses lokasi perangkat ini. Kita klik izinkan. Nah, ini tampilan depannya. Ada telusuri, ada penelusuran suara, ada gambar, gif, dan lain sebagainya. Kita coba yang pertama kali dulu telusuri. Kita klik telusuri. Nah, sebelum kita mencari sesuatu, Google sudah menawarkan trending topik di pencarian Google. Di antaranya misalnya jadwal MotoGP 2019 yang dicari 100 ribu kali pada hari ini. Hingga hari ini. Lalu TVRI Streaming dicari sebanyak 20 ribu kali lebih. Di topik ketiga ada istri kedua Sandiaga Uno dicari sebanyak 20 ribu kali lebih juga. Ada Italia versus Finlandia dicari sebanyak 10 ribu kali juga. Ada Myanmar, Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita gulung ke bawah. Oke. Kita back. Atau kita coba cari dulu dulu. Kita coba cari dulu misalnya... Apa ya? Makanan misalnya. Dia ngasih suggestion saat kita ngetik mark, maka ada pilihan makanan, makalah, makna, makanan khas. Saya coba klik makanan ya. Oke. Ada langsung keluar suggestion juga berdasarkan lokasi kita. Dia tahu kalau kita lagi di Lampung, maka salah satu opsinya khas Lampung. Saya coba klik khas Lampung, lalu saya klik go. Nah. Di tampilan awal dia juga menampilkan Google My Business oleh-oleh makanan khas Lampung. Yang kita bisa langsung minta petunjuk arah, telpon, maupun mengakses situs webnya. Tapi kita coba buka di ID&Times misalnya. Oke. Nah ada yang menarik di aplikasi ini. Di bagian bawah ini ada tombol player, ini ada play. Kalau dia menyala, artinya berita ini tidak perlu kita baca dan Google akan membantu membacakannya untuk kita. Dan kecepatannya pun bisa diatur apakah satu kali, dua kali, tiga kali. Kita akan coba ya. Kita klik play. Bikin ngiler. Ini delapan makanan khas Lampung yang wajib banget kamu coba. Dipublikasikan oleh ID&Times. Mulai dari lauk pauk, camilan hingga oleh-oleh. Lengkap deh. Oke, stop. Nah nanti saat kita play lagi saya akan coba mengganti kecepatannya. Saya play lagi ya. Provinsi Lampung berada tidak terlalu jauh dari ibu kota. Hanya dengan berkendara kurang lebih 2 jam dan menyeberang dengan kapal feri. Kamu sudah bisa tiba di kota yang terkenal dengan kualitas pisang yang tinggi. Lampung sendiri memiliki banyak ikon yang bisa jadi spot foto untuk mengabadikan momen jalan-jalan kalian. Oke. Kita back lagi. Kita coba cari fitur lainnya. Fitur pencarian sudah. Penelusuran suara. Kita lihat sudah. Fitur atau masih ada bug-nya. Kita cek penelusuran suara. Ada minta izin untuk merekam audio. Kita izinkan. Apa yang mau Anda telusuri? Jika sudah siap, tap tombol mikrofon. Dia minta kita ngetap tombol mikrofon. Lalu kita ucapkan apa yang ingin kita cari. Saya coba tap ya. Maaf, apa yang mau Anda telusuri? Jika sudah siap, tap tombol mikrofon. Saya akan coba tap lagi apakah sudah oke atau aplikasinya masih ngebug. Maaf, apa yang mau Anda telusuri? Jika sudah siap, tap tombol mikrofon. Oke, aplikasinya masih dalam perbaikan sepertinya. Jadi kita belum bisa menggunakan fitur penelusuran suara. Kita lompati saja ke gambar. Saya akan klik gambar. Nah, di awal dia sudah menampilkan banyak gambar. Selebriti, selamat malam, selamat pagi yang banyak dicari orang. Atau mungkin ini ada kutipan inspirasi nih. Nah, dia akan menampilkan kutipan-kutipan inspirasi ya. Di paling atas ada Delay Lama, ada Raden Ajeng Kartini, ada Steve Jobs. Ada Bu Susi, dan seterusnya. Kalau kita gulung ke bawah, ada Steve Jobs lagi. Oke. Saya coba back. Oke, kita gulung ke bawah. Ada kartu ulang tahun, ada wallpaper, ada alam, sepak bola, dan lain sebagainya. Kita coba back ya. Sekarang kita coba gambar GIF. Nah, oke. Sudah banyak sekali gambar-gambar bergerak. Yang kita tinggal klik saja akan tampil. Misalnya, aku cintakan. Oke. Sudah banyak sekali ya. Buat teman-teman yang masih lajang, jangan baper. Saya back. Ups, back lagi. Back sekali lagi. Oke. Kita coba discover sekarang. Nah, discover ini seperti timeline berita populer lah, kira-kira gitu. Di paling atas ada Gojek. Rata-rata penghasilan mitra Gojek melebihi upah minimum. Di bawahnya ada Luna Maya tertangkap sedang berbincang dengan Ariel Noah. Duh, Ariel Dewi, Ariel Dewi. Di bawah ada Sah Rini pamer foto mesra saat dipeluk Manjareno Barak. Sama, kita coba klik berita Sah Rini misalnya. Oke. Di bagian bawah itu, lihat playernya akan berputar. Berputar. Kalau sudah menyala dengan warna-warna Google, kita bisa langsung klik agar kapanlagi.com ini dibacakan oleh Google. Jadi, kita bisa melakukan aktivitas lain. Misalnya, mencuci. Mungkin yang ibu-ibu sambil ngomong anak, sambil ngepel, tapi tetap bisa membaca berita. Saya coba klik ya. Sah Rini pamer foto mesra saat dipeluk Manjareno Barak. Dipublikasikan oleh kapanlagi.com Kecepatannya juga sama, bisa kita atur. Kita coba play, lalu kita cepatkan tiga kali dan dua kali ya. Panlagi.com, rasa bahagia dan berbunga-bunga sedang menghiasi hati Sah Rini dan Reino Barak. Sebagai pasangan pengantin baru, mereka pun menikmati hangatnya hubungan mereka. Meski sibuk dengan berbagai jadwalnya yang padat, tentu pasangan ini juga tak akan melewatkan momen bulan madu. Oke, kita back dan kita coba fitur lainnya. Back sekali, back dua kali. Discover sudah, kita coba YouTube. Ya, ternyata YouTube langsung membuka ke aplikasi YouTube yang terinstall di handphone kita jika kita sudah menginstall. Saya akan back lagi. Kita coba cuaca. Cuaca ini memberikan berbagai informasi tentang cuaca hari ini. Misalnya. Di Lampung. Nah, akan tampil. Jadi, ramalan cuaca hari ini kita bisa langsung tahu. Untuk Lampung Timur misalnya. Akan langsung berubah tampilannya dan informasinya. Untuk Lampung Tengah misalnya, saya coba klik Lampung Tengah. Oh, Lampung Timur Tengah dia. Saya coba hapus timurnya dulu. Lampung Tengah ini cuaca Lampung Tengah 31 derajat Celcius. Saya back lagi. Sekarang fitur downloadnya tidak usah. Nah, aplikasi. Kita coba fitur aplikasi. Semua aplikasi. Di tab aplikasi kita sudah dapat disajikan banyak sekali menu aplikasi teratas yang paling banyak diunduh oleh pengguna Android di Playstore. Ada Brinly, ada Facebook, ada Wikipedia, ada Liputan 6. Untuk bagian sosial juga ada Facebook, ada Wattpad. Saya juga belum pernah pakai. Ada Kaskus, Instagram, dan lain sebagainya. Di bagian hiburan ada YouTube, ada Cortella, ada Jadwal Nonton, ada Brilliant, Hipwi, dan lain sebagainya. Lalu dari bagian Google, ada Play, ada Maps Go, ada Google News, Foto, dan lain sebagainya. Di bagian bawah di Game, ada Snake Solitaire, Bollywood Quiz, dan seterusnya. Di olahraga ada Bola.com, Bola.net. Di bagian berita ada Liputan 6, ada IDN Times, ada Merdeka, FIFA, Kumparan, Kompas, Tribun, dan seterusnya. Di bagian belanja ada OLX, Bukalapak, GSM Arena. Di bagian referensi ada Alodokter. Saya coba klik Alodokter nih. Karena di jaman digital, konon kalau sakit kita buka HP, bukan datang ke dokter. Kita coba klik Alodokter. Tunggu beberapa saat. Nah sama, begitu tombolnya mulai menyala, kita bisa langsung mengeklik. Di sini misalnya. Info kesehatan terkini. Dipublikasikan oleh Alodokter. 8 dari 10 anak Indonesia usia sekolah kekurangan DHA dan Omega 3. Apa pengaruhnya kepada si kecil? Sebuah penelitian yang dimuat pada British Journal of Nutrition mengungkap bahwa 8 dari 10 anak Indonesia usia 4 sampai 12. Oke, stop. Oke, kira-kira seperti itu. Saya back lagi. Aplikasi sudah. Apa lagi ya? Sudah ya? Kita lihat di bagian setelan. Nah di bagian setelan juga kita bisa mengganti wallpapernya. Izinkan perangkat. Nah ini kalau ingin mengakses ke penyimpanan internal kita. Tapi saya back saja, saya cancel. Ada nggak wallpaper bawaan dia? Saya klik wallpaper. Oh, tidak ada. Jadi mengganti wallpaper kita harus punya wallpaper di handphone kita. Mungkin begitu. Oke, sudah cukup. Nah itu saja review saya tentang Google Go. Bagi teman-teman yang belum pernah mencoba, silahkan untuk mencoba. Nggak ada salahnya. Karena keren, ngebantu kita untuk mendengar berita tanpa harus membacanya. Jadi kalau kita dengar kan mata kita bisa istirahat gitu. Sambil tidur-tiduran kita seperti dengar radio padahal sebetulnya seberberitanya adalah web. Oke.